Air Terjun Niagara Air Terjun Niagara memang bukanlah salah satu air terjun tertinggi di dunia. Air terjun tertinggi di dunia saat ini dipegang oleh air terjun Angel Falls yang berada di Venezuela. Akan tetapi, air terjun Niagara ternyata menyimpan banyak fakta menarik ke lainnya. Berikut fakta-fakta tentang air terjun Niagara. Yang pertama, air terjun Niagara terdiri dari kumpulan tiga air terjun. Air terjun Niagara sebenarnya adalah kumpulan air terjun, dan bukan hanya satu air terjun. Terletak di antara perbatasan antara Kanada dan Amerika Serikat, air terjun Niagara terdiri dari Horsesu Falls, American Falls, dan Breedleville Falls. Ketiga air terjun diberi nama sesuai dengan cerihas masing-masing. Seperti American Falls, air terjun yang sebagian besar wilayahnya berada di perbatasan Amerika Serikat. Horsesu Falls yang bentuknya seperti tafal kuda, dan juga dikenal sebagai Canadian Falls atau air terjun Kanada, karena sebagian wilayahnya berada di Kanada dan Breedleville Falls yang bentuknya menyerupai tudung pengantin. Horsesu Falls adalah air terjun terbesar dan tertinggi dari dua air terjun lainnya. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 188 kaki atau 57 meter. Yang kedua, air terjun Niagara memiliki volume air terbesar di dunia. Sekitar 28 juta liter atau sekitar 700 ribu galon air yang mengalir setiap detiknya dari atas air terjun Niagara. volume air yang besar tersebut tak hanya disebabkan oleh beberapa aliran sungai yang bermuayar di sungai Niagara, tapi juga disebabkan gletser-gletser yang mencair ketika musim dingin. Ditambah ukuran air terjun yang besar dan juga ketinggian air terjun ini juga menjadi salah satu faktornya. Wajar saja jika air terjun ini dianggap memiliki aliran air terderas di dunia. Yang ketiga, air terjun Niagara menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air. Air terjun Niagara merupakan air terjun penghasil listrik dalam jumlah besar bagi Amerika dan Kanada. Stasiun pembangkit listrik tenaga air pertama dibangun di sekitar sungai Niagara pada tahun 1881. Pembangkit listrik Sir Adam Beck 1 dan 2 adalah pembangkit listrik yang melayani kebutuhan listrik di Ontario Selatan dan New York saat ini. Pembangkit listrik Niagara menghasilkan sekitar 2,4 juta kilowatt tenaga listrik dan merupakan pembangkit listrik tenaga air terbesar keempat di Amerika Serikat. Fakta keempat tentang air terjun Niagara. Air terjun Niagara merupakan air terjun termuda. Meskipun air terjun Niagara berusia sekitar 12 ribu tahun, air terjun ini dianggap yang termuda dibandingkan dengan keajaiban geografi lainnya yang ada di dunia. Contohnya saja, Giant Castway di Irlandia yang berusia lebih dari 60 juta tahun. Oleh sebab itu, air terjun Niagara dianggap sebagai yang termuda. Fakta terakhir tentang Niagara Fall adalah Niagara Fall State Fak adalah taman negara tertua di Amerika. Di dirikan pada tahun 1885, Niagara Fall State Fak adalah taman negara tertua di Amerika Serikat. Hari ini, lebih dari 8 juta pengunjung pergi ke Niagara Fall State Fak setiap tahunnya. Selain menjadi taman tertua, Niagara State Fak juga menjadi salah satu destinasi yang kerap dikunjungi turis untuk menikmati keindahan air terjun Niagara dari dekat. Terima kasih telah menonton!